Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'mudu wa iyaka nasta'in Indinaw siratal musta'in Siratal ladzina an'amta alayhim Ghairil martubi alayhim Walallallin Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzughani fahmat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa risqan tayyibah Wa amalan mutakam bala Amin Ya Allahumma inna Oke Semuanya bersuara ya Meskipun pakai masker Tapi kelihatan dari sini yang tidak bersuara Karena kelihatan Gerakan maskernya Jadi semuanya tetap membuka mulut bersuara Mas Arthur pintar Soalnya terdengar mas Arthur hebat Dari sini terdengar keras Mas Adib juga Oke Yuk Sekarang kita buka Lumazah Sekarang kita tetap terus sampai Atta kathur Ya Wahid Ittnani Thalata Bismillahirrahmanirrahim Wailulikulli Umazat Lumazah Alladhi Jama' Malaw Wa Andadah Yahsabu Annamalahu Akhladah Kallala yumbadanna filhutamah Wama adra kamal hutamah Narullahil muqadah Allatidhan tali'u alal afidah Innaha alayhim muqadah Fi amadin muqadadah Ya Al-Ashar Bismillahirrahmanirrahim Wal-Ashar Innal insana lafi khusar Illalladhina amanu wa'amilu salihat Wa'amilu salihat Watawasawu bilhaq wa'amilu salihat Watawasawu bil sabar Ya Atta kathur Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumun takakur Hantazurtumul maqabir Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin Latarawunnal jahim Thumma latarawunnal yaqin Thumma latus'alunna yawmai dinhanin na'im Dari ketiga surat tadi ada yang belum hafal? Sudah hafal semua? Alhumazah belum hafal Atta Kasur sudah? Sudah, oke Yang lain Atta Kasur hafal semua? Mas Atta belum? Eh? Oh semuanya belum? Oh lumayan Yang lumayan yang mana? Atta Kasur Kalau Al-Asur pasti hafal semua ya Karena setiap hari kita baca Al-Asur Setiap mau pulang Tadi tak kira waktu kita baca Al-Asur Kita pulang gitu ya Enak banget ya Mau? Yuk kita pulang yuk Yuk Baru juga datang Mbak Evi Raja Baru duduk gitu Alhumazah ada yang sudah hafal Alhumazah? Alhumazah? Wailulikuli Mbak Afisya Mbak Aisyah Mbak Mas Adim Mas Elfino Mbak Alfiyah Oke lumayan banyak ya Lebat Mantap Yang di rumah Mas Erlan Sama Mas Elias Sudah hafal Alhumazah? Wailulikuli Mas Erlan sudah belum Mas Erlan? Hapal belum? Sudah Sudah Oh sudah Mas Elias? Hapal belum? Halo Mas Elias? Silahkan Mas Jagwan Mas Gani Sekarang kita bacaan sholatnya ya Disiapkan bacaan sholatnya Dari Takbir Takbiratul Ikram Sampai ke Salam Nanti kita tambah dengan doa Atau pikirnya setelah sholat sedikit Siap ya Ada suaranya ya semua ya Bersuara semuanya Siap Takbir Wahid Itnani Salata Allahu Akbar Allahumma Baid Bagus Terus Masyriki Wal Maghrib Langlahan Allahumma Nak Kini Minal Subhanakallah 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 Diantara dua sujud Diantara dua sujud Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu ma'firli warhamni Wajabur Sujud lagi Allah Subhanakallah Subhanakallah Assalamualaikum 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 Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum Wa alaikum ma salli ala muhammad kama salli ta'ala wa'ali ibrahim wabarik caranya wa'ala alih kama barak ta'ala ibrahim wa'ali ibrahim innaka hamidum macid Allahumma inni wa'ali a'udhu bicam min wa'amin muadabil kobri wa'amin fitz wal mamatih wa'min syarifid natil Masihid... ya Masihid Dajjal ya jadi bukan Masihi Dajjal itu bukan ya karena Dajjal, nanti malah kaget Nah nanti Dajjal itu jimnya ada Tasjidnya, jadi Masih Dajjal Ya Wah ini yang mau masuk Bentar Selamat datang Mas Kenzi, Mas Aksa Ya Sekarang setelah itu Kemudian salam Yuk salam Assalamu 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 Setelah salam Terus baca apa Baca menggeh-menggeh Baca istighfar Astagfirullah Alladhi la ilaha illallah Terus Astagfirullah Astagfirullah Ya Mereka tidak pernah Dikir bareng Besok kita Dikir bareng di sekolah Sampil solat jamah di sekolah ya hehehe iya dong sampai asar hehehe ya dibuka bukti matiknya hari ini sampai oke hari ini sampai hari ini sampai sampai jam lagi juga bukti oke 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 gini halaman halaman berapa halaman berapa 49 49 iya oke silahkan silahkan selamat datang mas habis yang di rumah silahkan dibuka alaman 49 ya buku tematiknya 49 gantian ya sama mas elvin baru minum sebentar gantian satu persatu tangan 1 2 teman 2 2 1 3 2 dan 1 2 2 yang di rumah siap sudah eleman 49 buku mana aja duduk kak buku tematik sama buku tulis tematiknya ya sama alat tulisnya disiapkan juga siap siap eh mas Ilyas sudah disiapkan buku mas Ilyas kenapa iya minum oh iya silahkan mas Sator sudah masuk ayo mas Aidan buku tematiknya 849 sama alat tulisnya ya mas Aidan oke mas Hafiz sudah kelihatan wajamu oke pada hari minggu yang cerah matahari bersinar terang pada hari minggu yang cerah matahari bersinar terang masih ingat ya ciri-cirinya cuaca cerah ya ya salah satunya adalah matahari bersinar terlihatan nah kalau gak ada matahari bukan cerah namanya ya Mbak Ibu Dayah Pintar nah ya mendung berarti ya karena matahari itu sebenarnya selalu bersinar tapi di bumi kadang terlihat kadang tidak tidak terlihat itu karena ketutupan dengan awan sehingga bukan cerah namanya karena matahari tidak padam kalau belum kiamat coba kalau matahari padam satu menit saja kira-kira bagaimana dunia akan membeku nyamanya kutub utara kutub selatan saja yang setiap hari dikenai air pae dikenai udara panas oleh matahari itu saja bisa membeku apalagi kalau matahari kemudian satu menit saja tidak bersinar nah semua di dunia ini bakalan membeku semuanya di kelas 3D kayak gini semua langsung cek mau diem aja semuanya karena tidak ada yang bergerak panam membeku matahari tetap bersinar hanya saja perubahan cuaca itu yang kemudian membuat matahari tidak bisa terlihat yaitu dengan tertutup oleh awan oh bisa nyalain api memang sanggup dinginnya matahari kalau gak ada matahari dinginnya kalau gak ada matahari itu sangat dingin sekali sehingga api saja itu dikurang mampu untuk menghangatkan tubuh kita ya ya oh iya ya ya nina membantu ibu menjemur pakaian beberapa jam beberapa jam setelah nina dan ibu selesai menjemur tiba-tiba cuaca berubah langit terlihat mendung sesekali terdengar bunyi guntur menggelegar pelengi itu kok pelengi ibu dan nina segera mengangkat pakaian yang dicemur agar tidak kehujanan tak lama kemudian hujan pun turun yuk dari sini siapa yang membantu ibu nina nina membantu apa mengangkat baju nah menjemur pakaian nah setelah selesai menjemur berapa waktu kemudian tiba-tiba cuacanya berubah berapa waktu satu detik ada tulisan satu detik kok enggak ada berapa waktu beberapa jam beberapa jam ya pada saat cuaca setelah-setelah beberapa jam dari selesai menjemur cuaca berubah menjadi apa mendung saat cuaca sudah berubah menjadi mendung apa yang dilakukan nina dan ibu ya mengambil pakaiannya mengangkat pakaiannya diangkat saja begitu jadi jemuran nih misalnya jemuran nih dikasih pakaian nah dikasih pakaian dijemur pakaiannya yang di rumah kelihatan ya ya sudah lah jengerin aja ya dijemur pakaiannya tiba-tiba mendung terus diangkat pakaiannya gitu ya 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 maksudnya diangkat pakaian itu untuk diambil dan dibawa masuk ke dalam rumah itu ya orang yang diangkat tetap telas ya ya pipi silahkan ya di kamar mandi ya jangan depan pintu agar tidak kehujanan tak lama kemudian terus bagaimana cuacanya hujan nah ini dalam satu waktu terjadilah perubahan cuaca yang sangat cepat pagi hari siang apa pagi hari cuacanya cerah mataharinya terlihat sinarnya ada maka Nina sama ibu kemudian memutuskan wah kalau begitu biar bajunya kering langsung saya jemur saja yuk Nin kita jemur baju kata ibu gitu pipis gantian ya itu baru ada teman kamu yang ke kamar mandi oke sebentar ya setelah selesai menjemur Nina sama ibu masuk rumah untuk melanjutkan aktivitas setelah beberapa jam tiba-tiba awannya mulai berkumpul kemudian semakin gelap semakin banyak sehingga menjadi mendung maka sinar mataharinya pun juga terhalang oleh awan akhirnya tidak kena matahari wah Nin mendung ayo kita angkat jemurannya kata ibu kayak gitu ibu kemudian keluar ngangkat jemurannya eh tiba-tiba setelah selesai turunlah yang namanya hujan nah kemarin itu ya seperti hujan badai kalau kemudian anda mendung yang awalnya panas kemudian datanglah mendung pasti nanti akan muncul yang namanya guntur tau guntur petir kilat nah karena ada perbedaan suhu dari panas ketemu sama dingin nah sesuatu yang berbeda yang bertemu secara langsung secara cepat akan menimbulkan gesekan akan menimbulkan benturan nah seperti misalkan ini meja kamu dipukul nah itu ya itu ada pertemuan antara yang keras sama yang lunak sehingga menimbulkan suara nah itu sama ya yang udaranya awalnya panas kemudian datang awan yang dia suhunya dingin kemudian bersatu bertumburkan seperti kalau mobil sama mobil bertabrakan ada suaranya enggak ada ya pernah pernah melihat pernah melihat ada kecelakaan mobil atau motor pernah pernah enggak pernah bisa sama truk kecelakaan bisa sama truknya salaman enggak kecelakaan maksudnya kecelakaan salaman itu datang dari sini kemudian dia salaman nah itu pasti ada suaranya ya silahkan mas Elvin sama ya tadi ada kemudian ada suara guntur yang kemudian suaranya menggelegar oh 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 lah itu itu cuaca ekstrim ya ada tiba-tiba cuaca ekstrim nah pernah enggak kalian mengalami dalam satu hari ada perubahan cuaca seperti itu pernah ya nah sekarang Pak Septa minta kalian nanti coba tuliskan pengalaman itu dalam satu atau dua kalimat efektif hmm kalimat yang bagus kemarin diingat ya supaya kemudian kita memiliki kalimat yang bagus maka kita harus punya apa kalimatnya SPOK pinter ya spok mbak Evira ya mas ata SPOK nah harus punya yang namanya S P O K nah di buku kamu diminta ada minimal dua S sama P S itu apa kemarin subjek K apa K EP predikat nah subjek sama predikat subjek itu adalah orangnya predikat adalah apa predikat ada masingan enggak predikat apa apa yang sedang dilakukan oke boleh yang sedang kata mbak Evira sedang dilakukan ada yang lain enggak yang di rumah ada yang enggak apa predikat apa belajar apa yang di rumah apa itu predikat kata kerja kata kerja kata kerja mas Ilyas ya predikat itu apa yang dilakukan ataupun kata kerja ya sama jadi ini adalah kerjanya pekerjaannya kata kerja pekerjaan nah pekerjaan jadi apa yang dilakukan kata mbak Evira misalnya Pak Septa tidur predikannya yang mana tidur subjeknya Pak Septa ya sekarang misalkan ibu mencuci subjeknya yang mana ibu ibu predikannya apa mencuci nah nanti kita buat kalimat yang mengandung seperti itu nah ditambahi dengan yang namanya objek objek itu apa benda apa itu objek benda apa adzah ya sedangkan mas Atta adzah adzah objek itu bendanya atau yang dikenai pekerjaannya ya ini bisa kita katakan lebih enaknya benda gitu aja Surapopo objek ini bisa kita katakan benda ayah memotong ketila objeknya apa objeknya ketila subjeknya mana ayah memotong ayah memotong ketila sekarang misalkan adik menyapu halaman subjeknya apa adik pintar objeknya objeknya menyapu objeknya apa halaman mas Adif nah predikannya apa menyapu mas Elvin ya misalkan sekarang kakak memindahkan almari objeknya apa almari lemari subjeknya mana kakak predikatnya apa memindahkan nah udah paham ya nanti tinggal keterangan itu untuk menunjukkan waktu ini kak itu keterangan ya diingat-ingat keterangan nah keterangan itu atau bisa kita sebut penjelas nah misalkan paman mencuci mobil di garasi predikatnya mana mencuci subjeknya mana ayam paman keterangannya mana di garasi objeknya apa mobil mobil ya sekarang misalkan kakek menanam jagung di sawah predikatnya apa menanam menanam subjeknya siapa pakek pakek keterangannya apa di sawah objeknya jagung jagung predikat predikatnya apa memancing keterangannya apa di sungai subjeknya apa nenek nenek kurang kerjaan ya manting di sungai oke oke bisa ya sekarang ya SPOK silahkan buat kalimat yang kemudian menceritakan pengalaman kalian saat menemukan perubahan cuaca yang sangat cepat misalkan misalkan ini contoh ya contoh saya sudah pernah mengalami perubahan cuaca di pagihan misalkan saat bangun tidur cuacanya cerah kemudian tiba-tiba hujan misalnya gitu bangun tidur cerah tiba-tiba ternyata ada bocor di atas ya 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 ternyata bocor di atas ada yang bocor oke gitu ya coba kamu ceritakan dalam beberapa kalimat pengalaman kalian tentang perubahan cuaca buku tulis dong masa di buku gambar nah ini ya di halaman 49 50 ya eh yang nulis besok kalau datang depan aja ya sekarang lah kosong kapan lagi gitu ya nah silahkan nanti diteruskan setelah pelajaran PJOK tugasnya disimpan dulu sekarang kita alislam habis itu nanti PJOK terus baru dituliskan kalimatnya gitu ya silahkan ikuti tutup dulu buku tematiknya baru buka buku ya gak apa-apa diingat ya ada unsur sebok S itu apa S subjek atau apa orang P apa P redikat atau apa pekerjaannya O apa O objek atau apa bendanya K apakah keterangan atau apa penjelasnya terima kasih itu dulu buku tempatiknya Pak Serta ya Alislam sama Pak Azul Pak Pak Azul sama Bu Ajeng dong Pak Azul kelas yang lain Pak Azul kan kemah majiahan toh ya ya poh ya makannya oke silahkan disiapkan buku Alislam nya ya jadi Pak Serta segini dulu oh ya ada yang mau mengapus ya silahkan Mas Atur iya iya gantian nanti gantian ya monggo Bu Ajeng iya 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 Walaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di rumah surat alamnya udah selesai belum yang sudah selesai saja yang dikumpulkan yang belum selesai silahkan kamu sekarang dilanjutkan yang sudah selesai maksudnya akan dilanjutkan terus kalian melanjutkan untuk kita baca bersama-sama surat atin oke materi hari ini surat atin bisa dikumpulkan yang sudah selesai Oke ini Ya Sebelumnya kita awal belajar Dengan belajar bahasa kalah Bersama-sama Ini Kita ngajib surah latihan dulu Waktu dia nanti kita lanjutkan Yang kemarin belum ngajib sama belajar Nanti 2 jam Sekarang kita Sekarang kita ngajib Buku bareng-bareng Kita mulai dari Tawah terus Tidak Satu Dua Tiga Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 dasarnya. Sampai jumpa. 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 melakukan gerakan. yang pertama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. menahan. pinggang. supaya tidak jatuh. kakinya. di pinggang. kalau sudah selesai. sikap. akhirnya adalah, kakinya. turun tangan. di samping. paham. Sampai jumpa. paham. ingin tahu ya bagaimana cara anak-anak bisa mengguling ya rebutan semuanya mengguling menggulingnya bukan baik kepala tetapi berputar gini wah aku mengguling tuh ini mengguling dari ujung sana sampai ujung matlas mereka mengguling bersama-sama ya itu adalah ya itu adalah suatu pengetahuan anak-anak tentang mengguling ya kalau sudah tahu mengguling halo Mas jangan bermain ya perhatikan sini ada depan ya benerkan kursinya kakinya ada depan ya mengguling itu posisinya ada dua bukan mengguling yang berbaring kemudian berguling tidak ya tetapi bergulingnya ini adalah menggunakan kepala yang di teko oh boleh boleh ya nanti gantian ya nak ya jadi sikap awal mengguling itu mengguling itu nama lainnya dalam aktivitas 6 latihan adalah roll depan apa dek roll depan ya roll depan caranya bagaimana apakah kepalanya masuk tiba-tiba jengklit ya apakah kepalanya diciumkan dilutet tiba-tiba kalian jatuhkan badannya bukan seperti itu ya nak ya tapi ada berbagai cara cara yang pertama perbedaannya adalah yang pertama sikap awalnya dulu ya selalu diawali dengan sikap awal sikap awalnya ada dua kalau mau mengguling itu yang pertama adalah posisi dari berdiri yang kedua posisinya dari jongkok ya ya posisi berdiri gerakannya di depan sini ada matras ya ada matras dan dari berdiri posisinya kakinya kakinya dibuka selebar tahu kemudian sayangnya disentuhkan di matras di matras ini kemudian kepalanya di setelah itu ya dari punggung sampai di kaki diturunkan pelan-pelan dimasukkan kepalanya nih agak masuk tiba-tiba langsung kalian menjatuhkan punggungnya baru mengguling ya seperti itu ya nak ya kalau dari posisi jongkok bagaimana Bu ada yang tahu enggak posisi jongkok saat akan mengguling berguling depan melakukan roll depan ada yang tahu ya posisinya dari jongkok dulu jongkok kemudian tangannya di depan baru menyentuh matras kemudian diangkat pantatnya baru mengguling ya posisi akhirannya adalah kalian jongkok tangannya di depan seperti ini ya ada pertanyaan di sini tidak ada semuanya sudah bisa berguling sepertinya ya kalau di rumah suring guling-guling ya waduh guling gimana ada yang guling di rumput nggak kasur waduh gulingnya di rumput yang di rumah sering mengguling-guling juga Kak sering waduh guling gimana deh hahaha di kasur ya jangan di lantai ya kemudian ada juga gerakan meroda nah gimana itu meroda kok kepalanya di bawah kakinya di atas eh gimana ya ada yang tahu nggak ya eh kalian pernah melakukan permainan tradisional lompat tali pernah kalau pernah punya hukum kan ada yang dipinggang di telinga di kepala gitu nggak ada ya dan nanti kalau sudah tinggi ya merdeka gitu ya gimana cara meraihnya ada yang pakai jongkang tahu jongkang jengkang itu bahasa zaman dulu ya itu meroda kayak gini wah baru tangannya di bawah kakinya di atas meraih talinya supaya bisa melewati nah itu meroda itu bisa juga dalam senam lantai ini caranya adalah dari ini mencari keseimbangan dulu ya kayak gini ya di rentangkan tangannya kemudian dibuka kakinya ya tangannya akan persiapan untuk meraih matrasnya setelah meraih matrasnya satu kakinya ini diangkat diangkat kemudian di jalankan diputarkan tangannya kalau sudah diputarkan ya nanti kakinya yang diangkat tadi akan naik ke atas kemudian turun gantian kaki yang sebelah kiri ngangkat baru turun lagi nah itu dinamakan meroda kok bisa meroda bu memangnya bawa roda disitu bawa roda nggak kalau senam nggak bawa ya kok bisa meroda orangnya bu memangnya jalannya pakai roda bu kayak gini ya sepatu roda bukan ya meroda ini adalah berpindah tempat menggunakan tangan ada anak kecil waktu itu burani sedang berada di hal tenang burani memperhatikan ternyata anak ini adalah anak TK baru belajar meroda tangannya yang kecil-kecil gemula itu dia berputar-putar terus tiba-tiba dia mengatakan bunda kepalaku pusing aku berputar terus aku meroda terus bagaimana ini bisa sembuh kepalaku kalau disuruh meroda terus kata adeknya begitu ya burani bilang waktu itu adek coba minum dulu duduk kamu kok bisa melakukan gerakan meroda gimana caranya adek ini menjelaskan ya kakinya aku angkat aja tangannya buat menahan ya seperti itu setelah dia menceritakan dia senang kembali dia melakukan gerakan terus saat pulang burani bertanya katanya pusing oh karena aku seneng sih katanya dia begitu nanti aku di rumah mau coba lagi katanya begitu eh jangan di rumah kan gak ada matrasnya burani bilang gitu kata adeknya aku pakai kasur di depan TV katanya gitu nah si kecil ini sudah senang meroda ya karena apa dia latihan terus senang kalau anak-anak suka melakukan kegiatan olahraga di rumah kalau senang pasti gak mau berhenti sama kalian suka bermain kan mau berhenti gak kalau disuruh pulang gitu gak mau ya gak mau pulang ya ya seperti itu kalau melakukan suatu apa olahraga kalau kalian tekuni kalian senang pasti gak mau berhenti ya kan tapi ini bukan main game loh ya oke anak-anak sampai disini ada pertanyaan tidak gak ada ada pertanyaan gak ada oke silahkan semuanya berdiri kita fokus bersama-sama yuk silahkan semuanya berdiri ikuti gerakan dari burani ya ini bukan senang lantai ya ini bukan senang lantai ya ini bukan senang lantai ya halo mas mas Arthur perhatikan sebentar mas dakwan oke burani punya gerakan ada nyanyiannya nanti anak-anak boleh mengikuti yang di rumah ya oke ikuti gerakan burani ya ya ayo mas Arthur ya ditaruh dulu kalau tangannya dipinggang ini namanya marina siapa marina kalau digoyang-goyang marina menari apa dek marina menari di atas di atasnya disini ya di atas mana menara menaranya tinggi oke coba perhatikan burani marina menari di atas menara di atas menara marina menari bisa bersama-sama ya tapi sambil nyanyi nggak boleh nggak nyanyi kalau dipinggang siapa marina menari di atas menara di atas menara di atas marina ya menari yuk bersama-sama ya yang di rumah ikutin ya mas dakwan ayo digerakkan badannya ya burani menari di atas menara di atas menara burani menari adanya lagi yang nampaknya iiii siapa ini ya mas artur Artur, Mas Artur Menari Siapa Mas Lakuan ya Siapa Afisya Afifah Siapa Afisya Temanmu mau menari Siapa ini Afisya Afisya menari Di atas menara Ayo diikuti Mbak Aisyah Ini Mbak siapa namanya Mbak Danis Mbak Feni Ayo kita menari Siap Semuanya tangan di pinggang Yang di rumah Ikutin ya Satu, dua, tiga Mbak Feni menari Di atas Di atas Menara Mbak Feni Menari Oke silahkan duduk semuanya Apa? Ya kok gak jadi Mas Adi Asta Tadi manggilnya Burani Mas Artur Menari Di atas Menara Di atas Menara Mas Artur Menari Oke Baik anak-anakku semuanya Silahkan duduk yang rapi Mbak Mbak Feni Anak-anak Hari ini Burani sudah share materi di Google Classroom Tentang bagaimana cara melakukan gerakan aktivitas 6 lantai Silahkan Bagaimana cara melakukan berbagai gerakan dalam aktivitas 6 lantai Ya Tugasnya di rumah apa anak-anak? Apakah bermain? Tidak ya Tugasnya dari olahraga Anak-anakku silahkan Silahkan dicermati videonya Kalian lihat Bagaimana cara melakukan gerakan aktivitas 6 lantai Tanpa menggunakan alat yang mudah dulu ya Setelah kalian mencermati silahkan dilatihkan di rumah Latihan mandiri Ini tidak di video ya Namun kalian latihan sendiri Dengan bantuan ayah bunda di rumah Tidak boleh melakukan sendiri Karena apa? Ya Dapat cedera kalau dilatihkan sendiri Oke Meskipun dalam video tersebut Langsung ke materi berguling dan lain-lain Yang paling penting adalah Anak-anakku melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu Itu yang paling penting Mas Arthur Ya Disuruh apa tadi sama Burani? Ya bagus Mempraktekan Tapi di rumah Tidak di V Ya Yang pertama kalian lakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu Kemudian Apa sih intinya di video itu Suruh melakukan gerakan apa? Suruh latihan apa? Nanti dicermati ya Kemudian setelah berlatih Kalian juga harus melakukan gerakan pendinginan Merilekskan kembali otot-ototnya Supaya tidak kaku Ya Sampai disini ada pertanyaan anak-anak Paham ya? Boleh hatiannya nanti sore Menunggu ayah bunda pulang di rumah Tidak ditungguin Boleh sama kakaknya Kalau ada kakak di rumah Boleh nanti dilatihkan saat hari libur Oke anak-anak jika tidak ada pertanyaan Materinya Burani cukupkan sekian ya Jangan lupa dicermati video pembelajarannya ya Baik anak-anak fokus satu Tepuk satu Ada yang gak tepuk Tepuk tiga Ya Tepuk tiga Tepuk dua Tepuk satu Tepuk tiga Tepuk Ya Mas Dekwan Tepuk satu Oke anak-anak Burani cukupkan sekian Mari anak-anak kita Tutup pembelajaran ini Pembelajaran penjelas Dengan melakukan Pembelajaran bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pembelajaran penjelas Pembelajaran penjelas Tepuk tiga Kepelajaran penjelas selamat menikmati 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 yang naik yang turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya yang turun yang menikmati selamat menikmati tadi nah disini selamat menikmati selamat menikmati gak tahu gak tahu ini iya 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 unprecedented tidak usah ini tembangan melihat cuaca cerah ini osy kau jesy hujan Bung turun Ser, ser Oke, sip Hebat Aku jalan-jalan Di dalam kolam renang Padas yang hari Saat pergi Wacah sangat panas Sampai aku tenggelam Di keringatku sendirinya Tiba-tiba Ini apa ya Tiba-tiba Apa ini Nanti Cuat gitu kok Enggak ada A Ya Ya, hebat Aku zoom Yang diri apa sudah Mbak Kayana Mbak Kayana Mbak Kayana udah nulis belum Udah nulis belum Udah nulis belum selesai Ayo gak nulis Ayo malah mainan HP Aku itu mau kirimin sama Nafia dulu Alah, alah, alah Ya ditulis dulu dong Minum silahkan Yang pertama Siap-siap Yang pertama Tolong bacakan kalimatmu Yaitu Ya sudah Sekarang Alaman Tanggal 19 16 Satu Siapa ya Eh Kok bahasa Jawa Bahasa Jawa kan besok pekan depan Pekan ini kan bahasa Inggris Habis ini Al-Quran Iya Al-Quran Oke siap Yang pertama Danis Fenya Seril Apa Ayo Ayo Gak apa-apa Silahkan Danis Fenya Seril Edarto Yuk dibaca Yang keras Pak Halo Disuruh yang agak keras pak Disini nyampe gak kedengeran Oh ya Yang di rumah gak kedengeran Ayo mas Adib Sudah Oh ya Pia yuk Gak wis Kok tak Tak minta baca loh Yuk mbak Danis Dibaca yang keras Sik Tak kasih mic dulu Ben yang di rumah denger Ayo Bagaimana perasaan anda pada saat ada keadaan cuaca yang boleh beda-beda Silahkan baca Saat sore hari aku dan kakakku melihat ke jendela cuacanya serah Jadi aku dan kakakku memutuskan memutuskan main keluar rumah Saat keluar rumah tiba-tiba mendung lalu beberapa menit kemudian hujan Oke Ya terima kasih atas salamatan anda Jadi Tadi mbak Danis sudah menyampaikan tentang ceritanya pada saat ada keadaan cuaca Ya itu tadi punya Kenapa Ya sudah ya mas Artur Mas Artur Mohon maaf mas Artur Mas Azam Kembali ke temannya Ya Tadi punya mbak Danis ya Menceritakan bahwa Pada satu hari mbak Danis itu ada di dalam rumah Kemudian bermain keluar rumah Saat di luar rumah tiba-tiba mendung Nah begitu mendung berapa saat kemudian tiba-tiba hujan Mbak Danis main hujan-hujanan Ya Oh enggak ya Enggak hujan-hujanan ya Ya Oke terima kasih mbak Danis Nah Nah kok terus direbaknya Belum selesai Belum selesai Kalau dimasukkan kenapa Terima kasih mbak Danis Finya Sheryl Indarto Yang kedua Diandra Selvin Ayo silahkan dibaca Driandra Selvin Risnawan Eh Kok belum selesai Yuk dibaca yuk Kita kasih mic Mas Selvin Saya dari TV WDRAGA Mau melancarkan anda Ayo malam gelap Kekisah Ada tikus ini Ini Kur 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 Sini Tidak sini Ayo Kekisah dibaca Coba mana Sampai Sampai mana Coba pinjam Ya minum Sini mana Lihat Eh Ayo mana Coba lihat Minjam Oh iya Wes Kekilabung Mas Selvin Rambung Ya Segera Kekilabung Mas Selvin Mau tak tunjuk Ayo malah Rambung Pada hari Sabtu Yang ada hujan yang cerah Pada hari Sabtu Kita bacain ya Pada hari Sabtu Yang cerah Aku melihat cuaca dari jendela Cuaca cerah Dan aku memutuskan Untuk berkebun Dan aku pun keluar Ternyata tiba-tiba mendung Dan hujan Tadi Mbak Aisyah Tadi ada cuaca cerah Mas Arthur Mas Atta mohon maaf Mbak Afisya mohon maaf Ya duduk saja Pada hari Minggu Aku benar Tadi Mbak Aisyah ternyata Awalnya Cuacanya cerah Kemudian Mbak Aisyah ini berkebun Eh setelah berkebun Tiba-tiba mendung Eh tiba-tiba hujan Ya Pak Septa Dalam Kayana sudah Ya nanti Mbak Kayana ya Baca ya Selanjutnya Pak Septa Minta Zakwan Rizki Hervano Baca yang keras Mas Alvin Mas Atta mohon maaf Duduk saja Eh Belum selesai Kamu baru buat garis Alah alah Ya mas Zakwan Kayak ditulis Mas Zakwan Mas Zakwan Belum nulis Baru ada penggarisnya Satu lagi Yang laki-laki Kayana Putri Oh laki-laki Kayana Oh ya Mas Kayana Enggak 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 minta Yang laki-laki Enggak Kamu bilang Kayana Putri Bentar Mas Iya Di rumah Bentar Ya Yang di sekolah Alzam Fatam Kholirurah Ya Ya Mas Aljam Dibacain Pada hari Minggu Saat Saat mancing Cuacanya Masih cerah Tiba-tiba Tidur Menudukan hujan Oke Minum silakan Ya terima kasih Mas Alzam Jadi tadi pada saat Mancing ya Tiba-tiba Tiba-tiba Nanti Tiba-tiba Mas Alvin Ada Mbak Aisyah baru minum Nanti Tiba-tiba Selanjutnya Selanjutnya Pak Septa Minta lakian di studio Di studio Di kelas Wah Salah terus ya Kata-kata nih Di studio Duduk Yang Putri Aku yang Putri Kayaknya Kamu Mati Silakan Mbak Atifah Almaira Mbak Atifah Alvaira Bodoh Pak Yuk Dibaca Yang selesai Yang selesai Yang selesai Yang selesai Ada itu Yuk Di saat Di saat Hari Minggu Aku dan keluarga Keluarga Aku Pecang Berlibur Di mall My Loko Terus Terus Belum Di terusin Di hari Minggu Aku dan keluarga Aku sedang Berlibur Ke Malioboro Ya Dilanjutin Mbak Atifah Ya Mbak Apa Ya Mas Artur Sama Mas Apa Mohon maaf ya Duduknya ya Mas Gani Mohon maaf duduknya ya Mas Elvin Mas Elvin Mas Elvin Mas Elvin Mohon maaf duduknya ya Ya Silakan Selanjutnya Mas Gani Mau Sini ya Ya Mas Gani Mas Gani Dibacakan Mas Gani Mas Gani Mas Gani 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 Gini Sumpah kampung laut Dengan kap Dengan Dengan kapal Waktu perjalanan Ada petir Halaman 2 Kemarin Suara jarah Waktu itu Tiba-tiba Hujan Dan aku menyiapkan Ember Ember Buat apa Ya Buat itu Buat utupin kepala Eh Bukan Buat kalau bocor Buat kalau bocor Oke terima kasih Ya Itu Tadi Pengalaman kita Yang dituliskan Dengan Menggunakan SPOK Sekarang saya minta Kesempatan Yang di rumah Terima kasih Penawaran dulu Ada yang mau Membacakan Yang di rumah Yuk Yang Yang di sekolah Silahkan Di tempat Masing-masing duduknya Sambil mendengarkan Tempat Mas Artur Ya tadi Mbak Kayana mau baca Tidak Mbak Kayana Mbak Kayana Kalau ada Kelas Kelas Mbak Kayana Apa Pak Mau baca Tadi katanya mau baca Halaman Kok halaman Tadi sudah 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 membuat Belum kalimatnya Belum Ya lah Kepi ya Kepi ya Kepi ya Mas Aidan Dicontohi Mas Aidan Tidak Kalimatnya Efektif Ada unsur-unsur Yang Sama ringkas Ya Mas Aidan Ke Jogja Aidan melihat Perubahan Cuaca Saat perjalanan Dari rumah Sampai ke kota Cerah Dan berawan Sampai Jogja Ujan Deras Oh ya Oke Itu contohnya Kayak gitu ya Ada SPOK Dan kita bercerita Pasang Pas kemarin Pas kebelum Pas kebelum Pas kebelum Pas kebelum Tidak boleh ditelan bumi wah 360 derajat itu tadi cara kita membuat kalimat dengan menggunakan SPU custom, perhatikan kemarin kita sudah membandingkan bagaimana kalau membandingkan pecahan dengan penyebut atau pembilang yang sama sekarang kalau misalnya pembilang atau penyebutnya berbeda bagaimana caranya oke kalau misalnya Pak Seta punya 1 per 3 dan 1 per 5 5 nya di caplok Pak eh 5 nya di caplok 5 nya di caplok kira-kira besar yang mana 1 per 3 1 per 5 1 per 3 1 per 3 besar yang 1 per 1 yang dibagi 3 dan 1 yang dibagi 5 besar mana kira-kira 1 per 5 itu kecil eh kecilan lihat ini kita bisa memakai sebuah gambar ya misalkan ini ada 1 dan 1 nah yang ini 1 ini saya bagi menjadi 3 1 yang ini saya bagi menjadi 5 nah ini 1 per 3 yaitu yang diarsir yang ini yang ini 1 per 5 berarti yang diarsir yang ini nah yang ini sama yang atas yang bawah besar yang atas atau yang bawah kotaknya besar yang mana yang atas yakin nah yakin pak kalau kemudian kita gambar ternyata terlihat yang kotaknya lebih besar adalah kotak punyanya 1 per 3 3 oleh karena itu 1 per 3 dan 1 per 5 lebih besar yang atas yang atas 1 per 3 begitu caranya ya kamu bisa menggunakan bantuan gambar untuk menentukan mana yang lebih besar ini kelihatan gambarnya yuk sama kalau misalnya nanti ada pembilang dan penyebut yang tidak sama ada pembilang dan penyebut yang tidak sama misalnya 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 tuh di buku kamu misalkan ada hitungan 2 per 6 pecahan 2 per 6 dan pecahan 3 per 5 di halaman 51 coba dilihat 3 per 5 pembilangnya sama nggak sama pembilangnya sama nggak kok sama mbak Kayana enggak 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 pembilangnya yang mana 2 atau 6 pembilang itu 2 pembilang 2 yang 6 namanya apa penyebut nah pembilangnya sama pembilangnya beda 2 dan 3 berarti beda penyebutnya sama nggak 6 dan 5 kemudian besar yang mana besar yang kalau kemudian kayak tadi sama yang atas sama atau yang bawah sama itu kita enak cara menyembutkannya nah kalau berbeda seperti ini maka kita bisa memakai bantuan gambar untuk memutuskan mana yang lebih besar kita pakai gambar nah besarnya harus sama ya 2 gambar yang besarnya sama nah jadi atas sama bawah ini harus sama kurang lebihnya tidak sama persen tapi kurang lebihnya sama nah sekarang 2 per 6 berarti ini tak tulis ini 2 per 6 2 ini kena ke 4 piring 3 per 5 3 per 5 nah 2 per 6 berarti jumlah kotaknya ada berapa 6 ya jumlah kotaknya ada 6 1 2 3 4 5 6 yang 1 3 per 5 jumlah kotaknya berapa 5 1 2 2 3 ini tidak sama harus sama kurang lebihnya sama lagi tidak tidak tahu nah kurang lebihnya kurang lebihnya ya 1 2 3 4 5 ya kenapa gangguin jangan nanti kamu digangguin sama setan hati-hati ya ayo perhatikan sini dulu mas zakwan mohon maaf 3 per 5 jumlah kotaknya berapa mas zakwan ya minum 3 per 5 jumlah kotaknya berapa berarti mas zakwan mas zakwan mas ganis sebentar ya mas zakwan 2 per 6 jumlah kotaknya berapa mas zakwan 6 oke perhatikan ke depan ya nah untuk menentukan apakah 2 per 6 dan 3 per 5 ini mana yang lebih besar kita gambar dulu 2 per 6 6 kotaknya ada 6 yang diwarnai 2 nah 1 2 3 per 5 dihasil atau diwarnai ya mas 3 3 per 5 jumlah kotaknya 5 yang dihasil 3 1 2 3 nah sudah terlihat sekarang mana yang lebih besar yang dihasil 3 yang dihasil 3 3 per 5 nah terlihat ya antara 2 kotak dan 3 kotak yang lebih besar adalah yang 3 kotak berarti antara pecahan 2 per 6 dan 3 per 5 yang lebih besar adalah 3 per 5 maka yang di caplok yang mana 3 per 5 maka nah oke iya dong gede ya nah sekarang misalnya Pak Septa punya pecahan silahkan coba kamu tentukan pecahannya yang besar yang mana yang kecil yang mana iya iya mas mas elvin ih perimpanin loh kamu tuk nomor satu satu pecahannya adalah kelihatan gak yang di rumah kelihatan pak angka 2 ya pintar sip angka 2 nomor nomor satu nomor dua ya sekarang dikasih tanda nanti lebih besar lebih kecil pengennya kirim gak ya gak usah berarti kita bahas sekarang di buku tidak ada makanya kamu tulis ini Pak Septa yang bikin di kabur berapa Pak itu dicaplok kok Pak nah yang dicaplok yang besar nanti kamu tentukan yang mana yang dicaplok nah disilakan dipakai cara dengan menggambar tadi itu jenek banget gak kelihatan ya nanti Pak Septa bacakan ya 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 kenapa kepalanya ini berapa yang sampingnya tiga per tujuh dua per lima nomor tiga siapa tadi Aidan ya limanya kegeden saya pakai besar-besar wewes kegeden ini bukan salah juga gak mungkin iya gak mungkin kalau gitu betulnya nah itu baru bisa iya dikasih dalam harus gambar digambar ya saya sudah ya ya itu kamu jangan naik iya itu kacanya iya silahkan silahkan dikasih tanda kemarin ada berapa tanda ya empat apa saja apa sih satu dua sama dengan tidak sama dengan ya oh ya ini kita belum ke situ saya nanti besok saya bacakan saya bacakan persoalnya nomor satu dua per empat dan empat per lima lebih besar mana atau kasih tanda atau kasih tanda yang mana yang empat per lima nah nanti kamu gambar dulu silahkan digambar dulu nomor dua soalnya tiga per tujuh dan dua per lima lebih besar mana nomor dua 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 tiga per lima ya silahkan digambar nomor tiga nomor tiga enam per tujuh dan delapan per sembilan lebih besar mana dan diingat kemarin kita ada empat tanda yang bisa kita pakai lebih besar lebih kecil sama dengan tidak sama dengan ya oh oh tiga soal saja ya tapi digambar ya tapi digambar saya digambar digambar kayak tadi itu loh ya digambar kayak tadi misalnya Pak Septa punya pecahan satu dua lima per tujuh misalkan ini saya gambar pipis ya silahkan jumlah total ini ada tujuh nah misalkan gini terus yang diaksir berarti lima ya digambar seperti ini sehingga nanti terlihat besar kecilnya ya cara menentukannya dengan digambar dulu kita belum memakai perkalian dan per bagian itu yang besok sudah coba pinjam ini gambarnya harus sama ya yang bawah harus sama pesannya kamu ya disamakan dulu dua pecahan itu gambarnya harus sama ya lebar sama ini yang minimal lebarnya ini lebarnya harus sama kalau membandingkan dua pecahan lebarnya harus sama nah kayak gitu ini pecahan yang pertama ini pecahan yang kedua harus sama tidak boleh panjang pendek ya kenapa operasi buka kenapa beli apa pensil iya sana gak apa-apa gak penting bisa buat besar kecilnya Pak Efira masih kelihatan ya yang di rumah biar kelihatan oh kurang mundur iya 3 soal saja eh selesai iya biar kamu tahu alurnya cara untuk menentukan besar kecilnya bagaimana biasanya kita sudah pakai perkalian dan bagian beda ini baru dasar dulu A B C C pasti ini Pak Pak, sini kan bisa di luar Pak, ini sini sini apa? oke, mantap saya cek, ayo Mbak Aisyah mana Mbak Aisyah? oke oh ya ya kelihatan ya oke, sip nanti Pak Septa ke situ sebentar ya ya ini biar lebih kelihatan ini gambarnya itu kalau bisa atas sama bawah kayak tadi dulu ini kan biar kelihatan kelihatan lebih, lebih jelas tapi gini gak apa-apa tapi misalkan atas sama bawah dia kan lebih terlihat lagi tuh, besok lagi ya biar ini gak apa-apa ini berarti yang 89 ini pesannya lebih besar yang 89 oke, terima kasih yang di rumah sudah selesai? sudah selesai yang di rumah sudah selesai? terima kasih Terima kasih. 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 ini. Terima kasih. 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 Apalagi membentak orang tua itu dosa besar. Kalau disuruh harus mah mau selama orang tuanya menyuruh yang baik. Mama disuruh sholat ya segera sholat. Disuruh ngaji ya ngaji. Jangan nanti-nanti itu namanya enggak berbakti kalau enggak menurut sama orang tua. Silahkan kalian tulis yang di rumah juga membaca Al-Barki atau Al-Qur'annya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. disuruh baik aku kan Baiklah apa yang ngomong apa apa ada kerja entah lah nabi ya apa yang di rumah silahkan menulis yang ada di papan ya nak ya kelihatan nggak tulisannya enggak oke besok kalau kalian masuk materinya masih sama berarti nulisnya besok kalau pas masuk aja ya aku Bu Enung Bu Alita ada ya Bu Enung Alita 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 ya kenapa Alita Halo tadi yang manggil siapa ya Aiden 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 kenapa nggak tulis sekarang nggak papa gimana boleh boleh tugasnya memang menulis hari ini ya sama mengaji tapi kan kalau mau ngaji nggak bisa ditulis itu yang ada di papan ya nak ya sudah ya Bu Enung mau ngaji dulu ya Aiden Aiden ada yang lagi nama aku siapa ya Aiden 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 nulis itu dipakai tulis oh lihat kucing kumbana tapi nanti ya nanti ya Terima kasih. 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 ya dikumpulnya besok aja enggak papa tapi sudah selesai ya menulisnya ya ayah soalnya enggak kelihatan dulu nih kalau nggak ngerti aku tutupin kameranya ih gimana sih karena kau sedih meskipun aku mau sama Nafi ya bukan sama kamu nggak nggak mau bisa diam Oke kalau kamu bisa diam ya udah aku yang diam ya udah ya udah ya udah itu udah mulai ngomong-ngomong oke yang dari udah 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 berisik sudah selesai yang daring boleh berdoa kemudian boleh di boleh keluar boleh-boleh keluar sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati